Halo teman-teman Kimia Welcome to channel Kimia FSM UKSW Nah, kita punya program baru Namanya Kimia Kamu Bisa Oke, hari ini Kita akan belajar Sedikit tentang Bagaimana sih menentukan Expired date Kita tahu produk-produk makanan Produk-produk obat-obatan Dan sebagainya Itu pasti ada Expired date-nya Atau biasa kita kenal dengan Kada luarsa Nah, kita akan belajar nih Gimana menentukan Expired date Nah, kita akan bahas Bagaimana menentukan secara Kimia Ya, kita tahu Salah satu produk yang banyak mengandung Bahan-bahan Yang kita konsumsi Yaitu mengandung bahan yang namanya Lemak Nah, lemak ini Dia bisa mengalami yang namanya Reaksi degradasi Ya, reaksi degradasi dari lemak ini Salah satunya menghasilkan yang namanya Free fatty acid Atau kita sebut dengan FFA Kita dapat menentukan Expired date Melalui Pembentukan dari FFA ini Seberapa lama Dia bisa membentuk FFA Tetapi masih bisa Dinikmati oleh konsumen Dan seberapa lama Dia membentuk FFA Tetapi melebih batas Yang tidak boleh dikonsumsi oleh Konsumen Itu nanti yang akan menjadi prinsip Penentuan Expired date Teman-teman kimia Pertanyaannya sekarang Gimana cara menentukan FFA itu ya Nah Di kimia Kita punya satu metode Simple Gampang untuk menentukan FFA itu Dengan Namanya metode Titrasi Asam Basak Dengan titrasi asam Basak Kita akan bisa Tentukan Berapa kadar FFA Yang terkandung Di dalam Makanan Atau produk Atau sampel Yang akan kita Analisis Setelah kita tahu Cara menentukan FFA Yuk Kita belajar Gimana cara menentukan Masa simpan Atau Expired date Nah Kita punya riset ini Ya Yaitu Menentukan Expired date Dari Bekatul Kalian tahu kan Bekatul itu Bisa menyiapkan badan Yuk Kita lihat Gimana riset kita Menentukan Masa simpan Bekatul Dengan Kinetika Reaksi Di dalam penelitian Expired date ini Menyimpan Bekatul Pada berbagai Suhu Sebagai pembanding Kita akan simpan Bekatul Yang tidak Distabilisasi Pada Suhu 25 D Celsius Nah Bekatul Kalau disimpan Itu bisa Menghasilkan FFA Selanjutnya Masing-masing Sample Akan diukur Persen FFA Sesuai dengan Periode Sampling Atau Waktu Penimpanan Setelah kita Dapatkan Konsentrasi FFA Pada Berbagai Suhu Dan Berbagai Waktu Penimpanan Maka Kita akan Menentukan Order Reaksinya Berdasarkan Konsentrasi FFA Terhadap Lama Penimpanan Kita bisa Menentukan Apakah Pembentukan FFA Tersebut Mengikuti Order 0 Order 1 Atau Order 2 Berdasarkan Pada Nilai R Kuadrat Dari Persamaan Linier Yang Dihasilkan Semakin Linier Atau Semakin Tinggi R Kuadrat Maka Reaksi Tersebut Mengikuti Order Yang Kita Tuju Tersebut Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Pembentukan FFA Dari Begato Ternyata Mengikuti Order 0 Nah selanjutnya Setelah kita Menentukan Order Reaksi Maka Kita Akan Menentukan Konstanta Laju Peningkatan FFA Pada Berbagai Suhu Tadi Dengan Demikian Kita Akan Memiliki Nilai K Pada Berbagai Suhu Yuk Selanjutnya Setelah ini Kita Akan Tentukan Bagaimana Menentukan Expired Dengan Selanjutnya Kita Akan Tentukan Persamaan Arrhenius Persamaan Ini Menghubungkan Antara Seperti Atau Satu Persuhu Dalam Derajat Kelvin Dengan Leng K Dari Data Sebelumnya Berdasarkan Persamaan Arrhenius Ini Kita Akan Mendapatkan Yang Namanya Nilai Energi Aktivasi Dengan Energi Aktivasi Ini Maka Persamaan Arrhenius Akan Menjadi Lengkap Sehingga Nanti Kita Bisa Menentukan Lengkap Pada Suhu Tertentu Nah Setelah Kita Bisa Menentukan Nilai K Dari Persamaan Arrhenius Pada Suhu Tertentu Maka Nilai K Tersebut Kita Masukkan Kedalam Order Reaksi Yang Tadi Sudah Kita Dapatkan Dalam Reset Ini Kita Masukkan Di Rumus Order Reaksi Nol Satu Hal Yang Sangat Penting Di Dalam Penentuan Expired Date Ini Kita Harus Mengetahui Batas Kritis Yaitu Kadar FFA Yang Masih Boleh Dikonsumsi Oleh Konsumen Atau Batas Maksimal FFA Dalam Produk Berdasarkan Literatur Maka Kita Dapatkan Batas Kritis Atau Kadar FFA Maksimal Yaitu Sebesar 15% Nah Batas Kritis FFA Tadi Kemudian Kita Masukkan Dalam Persamaan Order Reaksi Yang Sudah Kita Tentukan Di Awal Tadi Pada Riset Ini Ditentukan Umur Simpan Pada Suhu Ruang Bekatul Dan Selanjutnya Didapatkan Nilai T Atau Umur Simpannya Nah Teman-teman Kimia Berdasarkan Riset Dari Produk Kimia SEMU KSW Ini Kita Bisa Bandingkan Masa Simpan Bekatul Yang Terstabilisasi Atau Dimasukkan Dalam Microwave Dengan Yang Cuma Disimpan Biasa Ternyata Memiliki Aspire Date Yang Lebih Lama Untuk Bekatul Yang Distabilisasi Dengan Microwave Dibandingkan Dengan Tanpa Stabilisasi Bahkan Kita Bisa Menentukan Masa Simpan Pada Suhu Yang Lain Misalkan Pada Suhu Freezer 0 Derajat Atau Suhu 4 Derajat C Atau Biasa Kita Simpan Di Lemari S Nah Dari Data Yang Kita Peroleh Ternyata Menunjukkan Bekatul Terstabilisasi Yang Disimpan Pada Suhu Yang Lebih Rendah Memiliki Aspire Date Yang Lebih Lama Teman-teman Kimia Mudah Bukan Menentukan Aspire Date Gak sulit Kok Belajar Kimia Itu Nah Kita Sudah Tentukan Contoh Menentukan Aspire Date Menggunakan Metode Tadi Yang Disebut ASLT Atau Accelerated Safe Life Test Oke Ikuti Terus Edukasi Kita Melalui Program Kimia Kamu Bisa Samu Bisa 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 An Bisa Terima kasih.